Intro Sahabat Islampedia, bisakah kita bayangkan betapa kuatnya besi yang menopang kerangka jembatan layang serta gedung pencakar langit? Bangunan ini tetap berdiri kokoh walaupun setiap detik menahan beban. Besi merupakan logam yang berasal dari biji besi dan banyak dipergunakan untuk kehidupan manusia sehari-hari. Sejak 1400 tahun lalu. Allah SWT sudah menjelaskan mengenai keberadaan unsur besi. Bahkan besi merupakan unsur mulia karena terdapat dalam salah satu surat yang khusus dinamakan Al-Hadid, yang artinya sendiri adalah besi. Pengolahan besi saat ini sudah menggunakan teknologi yang modern. Tentunya dengan alat yang canggih untuk mempercepat prosesnya. Sesuai dengan makin banyaknya tuntutan kebutuhan akan besi. Sahabat Islampedia, Nabi Daud adalah Nabi utusan Allah yang banyak mempunyai kelebihan dan keistimewaan. Salah satu mujizat yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Daud adalah kemampuannya untuk melunakan besi dengan tangannya sendiri tanpa harus menempa dengan api. Dan kami telah melunakan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sejak remaja, Nabi Daud dikenal sebagai pejuang yang tangguh. Hingga akhirnya, Nabi Daud bersama Talut berhasil memenangkan perang melawan pemimpin pasukan bangsa Palestine bernama Goliat, atau yang dikenal Jalut. Nabi Daud akhirnya diangkat menjadi raja bagi Bani Israel. Pada awalnya, manusia menggunakan batu yang ditempa untuk membuat pedang, panah, ataupun alat perang lainnya. Baju besi yang digunakan sebelumnya juga berupa lempengan tameng sehingga terasa berat. Nabi Daud adalah manusia pertama yang memperkenalkan dan menjalinkan besi yang ditenunkan dari bulatan rantai saling menjalin sehingga menjadi sebuah bentuk baju besi. Terbukti, baju perang besi hasil buatan Nabi Daud membuat pemakaiannya bebas bergerak dan terlindungi dari senjata musuh. Atas izin Allah inilah, Nabi Daud diberi kemampuan yang luar biasa dalam menempa besi. Nabi Daud tidak perlu membakar besi terlebih dahulu untuk memipihkannya dengan palu ataupun api. Namun cukup dengan lipatan-lipatan tangannya. Nabi Daud merupakan keturunan Nabi Ibrahim dan ayah dari Nabi Sulaiman. Diperkirakan hidup pada 1041 sampai 971 sebelum masehi dan karunia usia hingga 100 tahun. Pada usia sekitar 40 tahun, Allah S.W.T. menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Kitab yang menghimpun ayat-ayat yang mengandung tasbih dan puji-pujian kepada Allah S.W.T. Selain pekerja keras, Nabi Daud juga diberikan kecerdasan akal oleh Allah S.W.T. Dan atas izin Allah S.W.T., gunung tunduk pada kehendak Nabi Daud. Ketika Allah S.W.T. mencintai hambanya, maka dia akan jadikan pula manusia mencintai mereka. Sudah sepatutnya kita banyak belajar dari kisah Nabi Daud.